halo halo teman-teman semuanya selamat datang di channel hindu bin oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau cari mengambilkan seri saya yang kemarin berkaitan dengan software autodesk berkaitan nah pada kesempatan kali ini saya mau cari sedikit berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengimport atau memasukkan data hasil survei kita ke dalam software autodesk di film 3D oke teman-teman disini langsung saja caranya seperti yang gimana teman-teman pada bagian sini ada bagian toolspace ini ada beberapa menu ada prospektor setting survei dan toolbox teman-teman pilih di bagian prospektor jangan di bagian setting nanti tampilannya akan berbeda sebesar ini sama-sama poin ini poin juga maka kalau diklik kanan nanti tampilannya beda dari sini kita masuk ke bagian prospektor terlebih dahulu di sini teman-teman selanjutnya pada awal bagian poin ini teman-teman klik kanan kemudian teman-teman pilih script oke maka disini akan muncul jendela great point disini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan tampilan seperti misalnya atau manual kemudian ini ada juga tampilan direction kemudian ini untuk element station atau offset dan disini dari scale menu ini kita pilih di bagian sini import point kemudian teman-teman klik setelah teman-teman masuk di bagian kota dialog import point teman-teman langsung saja klik di bagian tanda plus ini teman-teman klik dulu tanda warna hijau selanjutnya teman-teman cari data survei yang sudah teman-teman buat secara ini data surveinya disini formatnya teman-teman bisa menggunakan format txt atau nopet kemudian ada.tm ada.csv ada.exe site ada.au fnez dan pnt dan ini bisa disesuaikan dengan eh data teman-teman semuanya kita setelah ini selanjutnya teman-teman pilih bagian open Oke nah pada bagian open kita harus sesuaikan format daripada data kita tadi misalnya ini kita buka dulu data saya Oke kita buka teksinya dan disini adalah formatnya ini adalah Easting kemudian ini norting kemudian ini elevation kemudian ini point dan cerutanya penz nah kita sesuaikan di bagian sifat risik kita kita cari penz kita coba di bagian sini nah ini sudah sama dan nanti buat teman-teman disesuaikan ya sama format daripada hasil survei teman-teman semuanya misalnya ini enz seperti ini maka tidak sesuai maka kita pilih di bagian ini penz gimana ini point number kemudian ini adalah Easting norting kemudian ini adalah elevation Oke setelah teman-teman di bagian specify point file format atau di bagian filtering ini sudah sesuai kemudian teman-teman bisa kita pilih di bagian sini at point to point group dan checklist setelah itu bisa teman-teman tekan oke kita tunggu setelah latihan selesai tapi ternyata disini masih belum nampil kita coba klik zoom teman-teman Z kemudian kita pilih extend oke kita tunggu kita zoom extend nah ini adalah data poin-poinnya kita teman-teman lihat nah ini data poinnya sangat banyak sekali kita teman-teman lihat kita sendiri ini adalah data poin yang kita impor dari data survei di lapangan selanjutnya coba kita check di bagian point group disini disini bisa dilihat all poin nah disini juga bisa kita misal teman-teman ingin melakukan pengeditan secara manual bisa dilakukan di point edit atau sebaliknya teman-teman pengen mau export point atau delete bisa dilakukan di bagian sini teman-teman semuanya kita close nah bisa dilihat teman-teman disini untuk poin-poinnya belum ada keterangan elevasinya bisa dilihat disini hanya seperti tanda seperti ini nah caranya langsung aja kita ke bagian all poin selanjutnya kita boleh propertize nah di bagian information ini pada ada bagian basic ada juga poin style-poin level style nah disini kita bisa pilih di bagian basic nah disini ada markernya saya teman-teman lihat disini untuk markernya tanda seperti ini atau teman-teman juga bisa menambahkan seperti ini kemudian untuk you strong skill-nya ini bisa diketilkan semisal jangan dua setengah tapi dua saja itu nanti disini akan menyesuaikan atau disini teman-teman mau use AutoCAD point for marker jadi seperti ini kalau kita menggunakan use AutoCAD point for marker atau kita bisa menggunakan use AutoCAD block symbol for marker bisa dilihat nanti akan ada simbol seperti ini jadi disini saya menggunakan yang use custom marker Oke ini tampilannya bisa dilihat disini seperti ini saya hilangin seperti ini semisal kita menggunakan di bagian use custom marker untuk di geometrinya tidak tidak usah untuk warnanya ini bisa diubah di bagian display nya semisal warna markernya ini tetap merah kemudian labelnya ini kita ganti semisal warna hijau Oke Oke selanjutnya selanjutnya kita ke bagian point label style kita klik good new point label style nya di sini untuk text style nya kita menggunakan standar saja seperti ini seperti ini ini tidak usah mungkin kemudian kemudian untuk teksnya ini untuk tinggi teksnya mungkin bisa diganti jadi dua milik saja Oke ini untuk poin number nya di bagian sini ini poin number nanti bisa diganti di poin elevation kemudian istri pilihan kita ganti juga tidak menjadi dua elevasinya kita ganti warnanya selesai misal kita menggunakan hijau Oke seperti ini nanti elevasinya bordernya tidak perlu selanjutnya di poin deskripsi nya kita kecilkan saja disini 0,5 untuk warnanya tetap putih saja Oke seperti ini generalnya layoutnya dan lain-lain nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya kalau ini service point style Oke kita apply dan kita oke kemudian kita apply kita tunggu sepertinya setelah muncul jadi lihat teman-teman disini untuk marketnya sudah berganti untuk elevasinya dan keterangannya sudah ganti juga size-nya dan nanti tinggal teman-teman menyesuaikan ukurannya saja Oke kemudian kita oke kita tunggu dan ini size-nya begitu besar ya teman-teman sehingga butuh waktu lama untuk import data ini Oke teman-teman semuanya mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini ini yaitu berkaitan dengan gimana caranya kita menguport titik ataupun data survei yang dari lapangan ke dalam software Autodesk ini mungkin teman-teman setelah video ini di next video mungkin saya akan sharing berkaitan dengan gimana caranya mengubah titik-titik ini menjadi garis kontur atau bisa di sini yaitu kita membuat surface nanti akan saya sharing di video tutorial selanjutnya Oke teman-teman teman-teman saya sampaikan terima kasih telah berkunjung ke channel saya buat teman-teman yang masih belum paham silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar nanti insyaallah saya jawab semoga membantu dan meringankan beban kerjaan teman-teman semuanya sampai bertemu kembali di video tutorial saya selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati